Timnas Prancis berhasil menang besar 4-1 atas Australia pada pertandingan Grup D Piala Dunia 2022. Prancis menghadapi Australia pada pertandingan perdananya di Grup D yang digelar di Stadion Aljanol, Al-Wakrah, Rabu, 23 November 2022, di Nihariwib. Sejak awal permainan Prancis mampu menguasai jalannya permainan. Namun Lesbles harus tertinggal lebih dulu pada menit ke-9 lewat gol Craig Goodwin meneruskan umpan Mayu Wuleki. Australia unggul 1-0 atas Prancis. Prancis mencoba meningkatkan intensitas serangan. Alhasil pada menit ke-27 Lesbles mampu mencetak gol penyeimbang lewat gol Adrian Rabiot. Prancis 1-1 Australia. 5 menit kemudian Prancis berhasil menambah skor lewat Olivier Giroud. Giroud berhasil menceploskan bola ke gawang Australia yang kosong usai menerima umpan dari Rabiot setelah sukses merebut bola dari kaki lawan yang melakukan blunder ketika Buyotab. Prancis kemudian hampir menambah keunggulan pada menit ke-42 setelah tembakan keras Antoine Griezmann hanya melenceng tipis di sisi kanan tiang gawang Australia. 2 menit kemudian Prancis juga mampu mengancam gawang Australia lewat tembakan keras Mbappe yang masih meluncur tipis di atas mistar gawang tim Lesbles. Lalu 3 menit kemudian gelandang Prancis Jackson Irvine juga hampir membobol gawang Prancis setelah tandukannya hanya membentur tiang gawang. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang mampu diciptakan kedua tim. Prancis unggul 2-1 atas Australia di babak pertama Piala Dunia 2022. Pada babak kedua Prancis tidak mengendurkan serangan. Tekanan yang bertubi-tubi akhirnya membuat Prancis berhasil menambah keunggulan pada menit ke-67 lewat gol Kylian Mbappe. Meneruskan umpan Dembele dari sisi kanan Mbappe mampu memaksimalkannya lewat sundulan yang menjadi gol. Prancis unggul 3-1 atas Australia. Prancis berhasil menambah keunggulan pada menit ke-72 lewat gol Olivier Giroud. Giroud kali ini mencetak gol lewat sundulan usai meneruskan umpan Mbappe. Lesbles berhasil beberapa kali mengancam gawang Australia. Namun tidak satu pun menjadi gol. Prancis pun menutup laga dengan kemenangan 4-1 atas Australia.